Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mata kuliah analisis desain berorientasi objek Oke kali ini kita sudah sampai di minggu ke-11 kali ini materi kita yaitu technical arsitek jar ya minggu kemarin kita membahas tentang pdr preliminary design review minggu ini kita bahas tentang technical arsitek jar Insyaallah minggu depan kita akan membahas sequence diagram kita sudah mulai desain ya kita sudah mulai men-design oke yang sebelumnya di awal saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman bahwa sudah mulai di dicicil tugas kelompoknya ya jadi mungkin mungkin saya lupa atau anda yang lupa saya coba ingatkan kembali jadi nanti di UAS itu tugas akhirnya kita berkelompok ya sama seperti di UTS yang kemarin kalian bisa melanjutkan apa namanya aplikasi ya aplikasi yang di UTS kemarin lakukan sampai dengan apa namanya UAS ya jadi terakhir kemarin di UTS itu kan kalian sudah membuat use case ya sudah buat use case nah studi kasusnya sudah ada studi kasusnya sudah ada sudah pernah saya tugaskan sebelum UTS kalian menyiapkan gui ya menyiapkan guinya nah sambil dilanjut sambil dilanjut materi yang sudah saya sampaikan silahkan kalian mulai melakukan apa namanya tugasnya sudah mulai di kerjakan ya sudah mulai dikerjakan nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya di grup WA yang sudah kita buat ya jadi jangan menunggu apa namanya jangan menunggu saya terus mengingatkan setiap minggu karena nanti di akhir di akhir pertemuan atau sebelum UAS nanti akan saya ingat saya akan tagih untuk tugasnya nah untuk pendokumentasian tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan yang kemarin kita kalian sudah buat apa namanya guinya atau storyboardnya terus sudah dibuat juga domain modelnya ya terus use case sudah kalian buat di UTS ya nah eh nanti urutannya atau laporannya nanti formatnya seperti apapu formatnya eh nanti sama seperti SKPL yang mungkin kalian pernah ditugaskan buat SKPL ya pendokumentasiannya seperti itu jadi nanti yang dikumpulkan adalah dokumen dan dokumen SKPL ya nanti isinya langkah-langkah dari ikonik proses ini oke kita kembali ke materia kita kembali ke technical architecture technical architecture ini sebenarnya sebenarnya balik lagi ini bukan main apa yang namanya bukan main diagram yang di ikonik proses jadi disini ini lebih ke apa namanya eh apa eh tambahan jadi kalau di ikonik ini namanya technical architecture kalau di UML itu bisa bisa salah satunya salah satunya yaitu deployment diagram nah bedanya apa bu bedanya technical architecture dengan deployment diagram yang ada di UML bedanya technical architecture ini dia lebih membahas tentang arsitektur yang nanti akan terkait pada aplikasi jadi kita bener-bener di ikonik proses ini kita merencanakan semuanya mulai dari modelnya mulai dari desainnya sampai dengan eh kemarin diawali dengan analisis requirement ya sampai dengan eh apa namanya bagaimana kita merencanakan eh apa aplikasi tersebut nanti berjalannya secara teknis itu seperti apa oke jadi gambar gambarannya adalah contoh-contoh untuk menggambarkan pemahaman yaitu eh saat anda membuat aplikasi ya aplikasinya aplikasinya kan sudah eh sudah kalian dapatkan ya urutan proses kalau misalkan yang sebenarnya atau nanti saat di lapangan itu seperti apa bu urutan yang sebenarnya harusnya eh kita mulai mendesain dulu kita mulai mendesain dulu jadi dari awal requirement dari user user menyebutkan kebutuhannya nah yang selanjutnya kita eh kita tangkap requirement nya tersebut nah terus kita lanjutkan dengan analisis kebutuhannya terus selanjutnya kita melakukan desain selanjutnya selanjutnya kita serahkan ke bagian development atau codingnya terus eh apa namanya ada implementasi ada apa ada testing ada implementasi nah selanjutnya ada maintenance nah kurang lebih seperti itu nah eh permasalahannya permasalahannya kenapa kok apa namanya mata kuliah analisis ini ada di semester lima atau di semester tengah sedangkan mata kuliah mata kuliah programming itu ada di semester awal jadi semester 1 sudah sudah dapet BP1 kalau nggak salah ya semester 2 BP2 semester 3 sudah mulai ada pemrograman desktop ya bahkan ada yang pemrograman desktop semester 3 ya nah eh pertanyaannya kenapa eh mengapa bu kalau di mata kuliah itu programmingnya ada di semester awal salah satu alasan mengapa hal tersebut eh dilakukan penataan seperti itu untuk perkuliahan karena eh kode itu lebih implementatif ya kode itu lebih mudah untuk dipelajari sedangkan tahapan analisis tahapan analisis itu kalau kita membahasnya di semester 1 mahasiswa yang awal yang belum memahami dasar dari bagaimana bagaimana aplikasi itu belum memahami bentuk dari aplikasi itu eh lebih susah untuk mem apa membayangkan atau meng menganalisiskan apa yang akan dibuat nah kurang lebih seperti itu jadi eh eh apa namanya kalau misalkan mata kuliah analisis ini ada di semester awal mahasiswa yang belum memahami bentuk dari outputnya itu malah akan bingung untuk meraba eh saya harus menganalisis seperti apa nah oleh karena itu makanya yang implementatif atau kodenya itu dilakukan di semester awal sehingga eh mahasiswa itu memahami outputnya itu seperti ini kurang lebih makanya di tugas akhir oh apa namanya di tugas akhir atau OAS nya matakuliah ADBO ini eh untuk kodenya untuk aplikasinya saya enggak mempermasalahkan apakah itu punya kalian sendiri apakah itu punya yang lain yang eh poin dari saya yang akan saya nilai yaitu eh bagaimana ini contoh aplikasi yang sudah ada kalian sudah memiliki gambarannya dan sekarang semacam dalam tanda kutip kita mereverse kita mereverse atau eh apa namanya kita mencoba untuk kalau misalkan outputnya seperti ini nah analisisnya seperti apa sih nah seperti itu oke jadi eh tugasnya kurang lebih eh paham ya kalian mem 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 apa namanya mencari aplikasi yang sudah ada terutama karena yang kita bahas adalah eh desain objek objek-objek oriented ya jadi aplikasi yang kalian gunakan harapannya pasti yang objek-objek oriented oke oke kita sudah mulai membahas di sini ya technical architecture nah berarti di sini kita sudah mulai me membuat arsitektur Oh sebelum sequence ya sebelum sequence kalau di UML dasar ini sebenarnya eh tahapan deployment ini ada di akhir ya ada di akhir jadi eh kalau sudah memahami aplikasi yang akan terbuat itu seperti apa tapi di sini dari selesai kita membuat robustness ini sudah bisa membuat gambaran technical architecture nya kita coba membahas sedikit saja yang yang dijelaskan di buku the purpose of technical architecture is to get an overall feel to the system that you're going to be developing jadi tujuan eh membuat eh technical architecture itu adalah mendapatkan eh feel secara keseluruhan dari sistem yang anda akan develop ya kan eh yang selanjutnya will it be a web-based system or a rich client system in vb.net or javaswing does it need to use specific application framework contohnya company yang menggunakan standard framework nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar lanjut kita jawab sekalian there's no standard notation or format for documenting the technical architecture jadi tidak ada standar untuk membuat technical architecture boleh enggak Bu karena kalau misalkan karena tidak ada standar saya mengikuti teori UML deployment diagram kita baca dulu ya kita baca dulu the depth and the format of the technical architecture and the convention for creating it variety widely from company to company so we don't dwell in this area for too long in this chapter we follow a practical example of technical architecture in action for the internet bookstore nah seperti yang saya jelaskan yang di awal bahwa di eh apa namanya eh ikonik ikonik proses ikonik proses ini ya untuk technical architecture ini diagramnya ini enggak ada standarnya jadi boleh menggunakan eh apa namanya notasi notasi yang basic UML boleh nah nanti apa saja sih sebenarnya yang digambarkan di technical architecture kita lihat halaman berikutnya di sini di sini di sini itu dia menjelaskan kenapa 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 tidak ada notasi standar untuk menggambarkan technical architecture karena antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu kebutuhannya beda ya jadi enggak enggak mesti sama antara kebutuhan apa namanya layer atau nanti implementasinya itu akan beda-beda nah nanti di di materi ini akan dicontohkan untuk studi kasus internet ya internet bookstore oke kita baca notenya ya eh we what we describe in this chapter isn't by any means a standard ikonik method for creating an architecture but it provide us with an opportunity to discuss the server-side framework nah ini framework yang digunakan adalah spring framework ya that will use to design and build the internet bookstore example jadi seperti yang saya jelaskan tadi saya selalu mengulang lagi bahwa eh yang digambarkan di sini itu bukan standarnya ikonik ya bukan standarnya ikonik nah tapi lebih ke eh pembahasan ya pembahasan framework di sisi server ya mengguna apa pakai ini nah eh lanjut nanti bisa kalian baca lebih apa namanya lebih detil lagi kalau saya baca semuanya sampai satu bab ini satu jam kayaknya nggak cukup ya sekalian mengartikannya silahkan kalian tinggal copy harapan saya seperti yang saya mungkin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya jangan langsung semuanya di copy langsung paste tambah bingung kalian satu kalimat aja dulu di copy di paste kan ke translate ya nanti karena kenapa karena ada beberapa istilah itu kalian nggak perlu menerjemahkan kalau diterjemahkan kalau diterjemahkan malah tambah membingungkan tambah bingung oke ini kurang lebih sama kalian bisa bisa baca lagi intinya biasa disebut dengan sistem architecture atau software architecture nah lebih ya bu apakah semuanya harus digambar yang mewakili saja ya terus yang selanjutnya ini silahkan dibaca ya karena ini penting ini ini tips tipsnya lagi ada guideline ada guideline ada 10 guideline dibaca lagi nah ini ini kalau tipsnya kalau guideline nya tolong bedakan antara functional architecture data architecture dan sistem architecture nah jangan digabung semuanya silahkan kalian misalkan kalian menggambarkan functional architecture silahkan digambarkan functional architecture nah data architecture ini sebenarnya bu boleh nggak bu digambarkan pakai cdm pdm boleh nah tapi hati-hati karena disini adalah apa namanya objek oriented ya ada beberapa ada beberapa ada kelas yang mungkin kalian bingung antara data sama kelas ya antara data store dan kelas nah ini ada disebutkan tipsnya adalah hahaha ini ada понять seperti yang saya sampaikan ya ini adaings pakai ум system topology web browsers supported dan lain-lain nah kalau misalkan kalian membahas ini architecture ini kita ngomong arsitektek architecture jadi pada umumnya mencakup ada tiga ada tiga hal ini pada umumnya ada pada umumnya ada deployment diagram eh sorry ada deployment model deployment model ini apa saja tentang jaringan jaringan server-server aplikasi dan bagaimana mereka berinteraksi ya dari sistem topology ya web browsers yang mensupport aplikasi tersebut nah yang selanjutnya package komponen model tinggal dilihat lagi aplikasi yang Anda bahas package kemarin itu ada packagingnya enggak kalau misalkan memang enggak ada package yang enggak perlu ditambahkan kalau misalkan optional yang disini package atau komponen ya di ini ada ada lagi jadi ada komponen diagram juga ada kalau misalkan memang enggak enggak ada komponennya enggak usah dibuat dan lagi ada data model ini data modelnya ya Oke yang selanjutnya understand why you're creating an arsitekture Oke before you even think about the system architecture it's important to understand precisely why an arsitekture is even needed Jadi sebelum Anda membuat sistem arsitekture sangat penting untuk mempunyai memahami dengan tepat bahwa eh kenapa arsitekture itu dibutuhkan kenapa sih kita kok membuat technical arsitekture ini kan harus dipahami mengapa kok kita harus memahami technical arsitekture next base the architecture objectively on the requirements ya sesuai dengan kebutuhan next nah ini consider factors such as scalability security availability ini ya tentang ya tentang datanya ya kita ngomong tentang datanya keamanan data data availability scalability ini lebih ke kalau saya bilang ya ke networknya networknya bagaimana server servernya kalian koneksikan apa bagaimana keamanannya ini kalian kalian perhatikan ya oke nah ini consider juga internationalization and localization ini kalian perhatikan juga posisinya ya terus a post hard question to all people involved nah ini eh post hard question to all the people involved question regarding such issues as security auditing portability and scalability need to be answered now not six month into the project jadi kalau disini itu kalian juga boho melibatkan orang-orang yang nanti akan terlibat ya baik end-usernya eh si the apa namanya clientnya yang atau yang request yang meminta eh aplikasi ini dan semuanya oh sistem 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 develop developernya analisisnya semuanya 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 yang terlibat ditanyakan terkait sekiritinya auditingnya auditingnya auditing ini lebih ke ada ada aplikasi ada portability scalability yang perlu dijawab sedalam kasus yang sekarang ya bukan six months into the project ya selanjutnya selanjutnya ini intinya kalau enggak mendapatkan jawaban yang anda butuhkan jawabannya adalah ya tanya lagi dan tanya lagi sampai dengan apa yang kita perlukan itu terjawab nah perhatikan juga testability ini disilahkan dibaca ini kenapa harus menggunakan testability explore which which external system you'll need to interface with nah kita juga harus memahami external system external system itu yang tidak terlibat secara langsung terhadap sistem ya ini sawer the requirement saw the info so apa ini saya bukan orang Inggris saya orang Jawa ngomongnya ya score saw the requirement apa ini bacanya ya the requirement for anything relating the synchronous or asynchronous external system interaction ini anda harus harus anda memahami apapun yang berhubungan dengan synchronous atau asynchronous dari interaksi sistem ya untuk eh ini contohnya ada sistem availability is it a requirement that your system be able to operate without the other system nah ini contohnya eh kebutuhan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh aplikasi anda atau sistem anda oke nanti coba pelajari ya apa bedanya sistem apa bedanya sistem aplikasi sistem informasi nanti anda akan tahu jadi ada kalanya saat saya ngomong aplikasi saya saya ralat saya ralat Hai sistem informasi atau kadang saya ralat menjadi sistem nah kenapa saya harus meralat hal tersebut apa enggak sama aja bu nah ini anda coba bagi yang penasaran bagi yang curious silahkan coba pelajari sistem itu apa aplikasi itu apa sistem informasi itu apa dan kalau kalau anda apa namanya aware perhatian sama apa yang saya sampaikan sama apa yang saya sampaikan beberapa kali saya sempat merevisi misalkan saya ngomong aplikasi ah bukan eh sistem ya sistem requirement aplikasi requirement user requirement nah kurang lebih istilah-istilah yang seperti itu nanti anda akan memahami yang anda buat atau yang anda contoh apa namanya yang anda jadikan sebagai studi kasus di us anda ini anda nanti akan belajar mendefinisikan apakah yang anda apa aplikasi yang sudah jadi ya aplikasi yang sudah apa ya nah ini coba dipelajari next have the courage to believe that your architecture is right and the strength to push its adoption through the project eh throughout the project jadi eh pd lah pd apa yang anda sudah arsitektur yang anda buat itu sudah benar dan tolong juga pastikan bahwa apa apa namanya pastikan bahwa anda bisa mengembangkan meng melalui project anda ya adopsi dari bagaimana mengadopsi dari project anda ini ada nih kita ngomong architecture layering ya nah ini contohnya contohnya kita membuat ini masih draft ya ini masih draft ya saya mau buat coba sih eh kemungkinan kemungkinan nanti posisinya yang kita buat aplikasi itu ada disini ini mungkin ya ini contoh sekali lagi ini contoh yang ada ini draftnya nanti eh di apa namanya masing-masingnya ini didetilkan yang kalian gambarkan enggak usah yang lahapan tahun-tahun kayak gini yang kalian gambarkan nanti di laporan langsung aja yang terakhir aja nah eh ada network layer ada SQL layer dan DBMS layer mulai dari database ada SQL ada network ada client oke next ini layered architecture example ini yang sangat sederhana tanpa didetilkan oke tapi kalau anda merasa ah ini sederhana saya buat aja kayak gini ada kalau tidak memahami layer layer yang seperti ini ini tambah bahwa ini akan anda bingung dalam menjawab ya jadi dipahami belajar untuk memahami layer layer yang seperti ini oke yang selanjutnya eh ini gambar ini adalah tipikal ad hoc sesuai dengan kebutuhan ad hoc architecture diagram that is not ini yang enggak enggak umum enggak umum in modern technical documentation boleh enggak boleh ada ada dua aplikasi ya ada dua aplikasi ada application satu satu application dua ada business object nah anda harus anda harus coba coba cari business object itu apa ini ada application framework ini ada platform nah ini ini dia menjelaskan technical eh typical ad hoc architecture layering diagrams ini kita ngomong sama-sama layering diagram ini kan layer dan architecture ya nah disini sudah berbeda nah ini balik lagi sesuai dengan masing-masing masing-masing eh business business area ya kebutuhannya juga beda eh implementasinya juga beda nah yang selanjutnya ini ada silahkan dibaca some common themes run themes run through this diagrams ini silahkan dibaca ada lagi eh ini ini kayaknya enggak ya kita nggak perlu yang ini kelas diagram ini kelas diagram nanti kalau kita sudah selesai di sequence diagram nanti kan ada updated domain model ya nanti akan menjadi apa namanya eh kelas diagram ya ini saya akan skip dulu nah ini kita sudah masuk di bagaimana kalau di contoh internet bookstore toko buku yang ada di internet nah ini kalian coba baca eh kenapa sih mau apa apa namanya apa sih yang yang disebut dengan spring framework ini silahkan kalian baca ya oke next di visual studio itu bisa kalian membuat aplikasi atau sistem yang object-oriented ya kan di VB itu kan ada kelasnya jadi bisa kalau mus misalkan kalian waktu pemrograman desktop kemarin masih diajarkan dari base dari nol ya dari nol bisa enggak kalau misalkan VB itu dibuat object-oriented bisa sangat-sangat bisa Kenapa bu pemrograman desktopnya tidak berorientasi objek kalau semuanya berorientasi objek eh mulai dari web pemrograman web berorientasi objek dan seterusnya berorientasi objek nanti untuk yang membangun dari awal enggak ada pilihan jadi nanti malah tambah bingung eh kalau misalkan kalian nyaman di OOP Monggo silahkan mau menggunakan java mau menggunakan vb.net mau menggunakan bahasa yang lain silahkan enggak masalah objek oriented itu bisa di jalankan di platform manapun yang bisa menghandle MVC ya bisa menghandle MVC oke nah yang selanjutnya eh ini anatomi dari ini ada contohnya ya semoga masih bisa diakses saya fokus untuk lebih ini kalian bisa ini contoh ya karena ini di contoh nah ini eh di spring ini sudah menerapkan MVC MVC ini sebenarnya singkatan dari model view controller nah kalau misalkan balik lagi dalam mendesain OOP ada opsi lagi apakah Anda membuat OOP buatan sendiri atau Anda menggunakan Framework nah kalau Framework biasanya Framework ya kalau Framework itu biasanya sudah mengimplementasi mengimplementasikan MVC framework apa framework 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 CI kode ignitir ya apalagi apa yii nah itu sudah MVC nah sebenarnya apa sih bu model view controller ini nanti di kelasnya ketemu di kelas diagramnya ini akan kelihatan di kelas diagramnya itu akan kelihatan yang disebut model yang disebut model itu mana saja mana saja kelas mana saja yang view itu kelas mana saja sedangkan controller itu yang kelas mana saja dari namanya saja itu sudah sudah bisa ditebak ya kalau kita ngomong model kalau kita ngomong model this is an object representation of the data jadi representasi dari data biasanya dibaca dari database ya nah sitting behind the model is all the detail plumbing code for for mapping object to table nah ini ada beberapa ada beberapa istilah itu dia mapping object ke table row column dan relasi dari database oke nah sedangkan view view itu adalah boundary boundary nah kemarin di nah kemarin di robustness itu kan kita sudah mulai mengenal apa itu boundary ya boundary boundary itu dari view nya saja ini sudah jelas boundary this is the boundary between the computer and the user nah ini contohnya adalah interface kurang lebih view itu adalah tampilan dia ngomong boundary jadi view itu adalah boundary this is the boundary between the computer and the user nah kurang lebih misalkan ya aplikasi kalau misalkan kalian buat apa ya eh aplikasi apa ya yang mau e-commerce nah e-commerce yang kalian lihat waktu saat anda saat load home nya itu yaitu yang disebut dengan view nah view nya itu kan beda-beda ada mungkin view untuk apa namanya bagaimana kalau dia mengendali dia mengatur ya saya ngomong tampilan ya bagaimana tampilan ukuran tampilan kalau menggunakan hp atau smartphone bagaimana ukuran tampilan eh aplikasi kalau misalkan menggunakan tablet bagaimana tampilan bagaimana tampilan web kalau misalkan menggunakan eh layar widescreen ya pengaturannya ada di view oke nah ya ini nih ini ada lagi in web application the view typically reverse reverse to both the web page and the template contohnya ini kalau disini adalah jsp atau velocity file that creates the web that creates the web page ya nah yang selanjutnya adalah controller nah ini sebenarnya kemarin kita sudah sempat bahas ya ini di eh apa namanya di robustness ini kan sudah muncul ya controller controller ini adalah lem antara view dengan model lebih seperti itu oke next oke nah ini contoh contohnya ini kalau yang membahas tentang eh domain object ya ini data data model ini transition from domain model to statistic eh statistic static model oke ini untuk layer architecture yang tadi masih layernya masih apa namanya masih sederhana eh sekarang sudah mulai dibuat detailnya nah eh sudah kelihatan sudah kelihatan benar-benar eh apa tekniknya teh technicalnya mulai dari database-nya data aksesnya data aksesnya dia menggunakan apa saja ada di data akses itu ada dua layer eh untuk interface-nya untuk data aksesnya ada implementation-nya eh ada juga dia pakai bins atau pojos ya ada layer yang selanjutnya adalah application logic application logic itu eh eh mas apa ya istilahnya logic itu nggak kelihatan ya eh logic itu untuk berfikirnya ya sedangkan ini lebih ke bagaimana menampilkan aplikasinya tersebut dia pakai shareflat ya dia pakai dispatcher shareflat spring spring dispatcher shareflat dia pakai dia menggunakan tomcat atau gsp server oke ini contoh yang digunakan di internet bookstore nah ini ada lagi eh ini internet bookstore package or komponen architecture sebenarnya kalau kita ngomong package atau komponen itu kita bisa membuat secara spesifik ya kita bisa membuat secara lebih spesifik karena balik lagi disini yang dijelaskan di buku ini dia nggak fokus di apa namanya di di bentuk atau di model di apa namanya di apa di simbolnya ya di simbolnya jadi silahkan anda kalau misalkan memang memahami layer yang seperti ini silahkan anda menggunakan konsep seperti ini MVC nya kelihatan ya ada MVC nya modelnya seperti apa menggunakan tampilannya seperti ini ya interface nya seperti ini nah untuk view nya untuk view nya sedangkan lamp nya dia menggunakan controller oke ee kalau kita membahas package atau komponen sebenarnya di dalam ya di dalam enterprise architecture itu ada pembedaan antara package sama komponen simbolnya UML pun juga ada package dan komponen itu simbolnya beda ini contoh lagi untuk deployment deployment architecture using non-standard notation nah ini yang menggunakan non-standard atau notasi yang tidak standar kalau misalkan mau menggunakan yang standar seperti apa ini yang seperti ini ini internet bookstore deployment architecture using UML deployment diagram nah ini ada tiga layer saya agak oke ada tiga layer ada database ada web or application server ada presentation layer nah ini menggunakan ee apa namanya deployment diagram ini flow event flow event ini ee kalau di UML itu namanya activity diagram ya insyaallah namanya activity diagram bismillah semoga bener ee ini tidak perlu kalian buat di sini yang apa ya namanya ini memudahkan saja ini lebih memudahkan dalam mendesain ya mendesain atau menggambarkan architecture nya kalian ini ada nah ini silahkan dibaca ini penting ya ini jangan dilewatkan ya ini ada top 10 technical architecture errors ini sering mungkin mungkin yang sering kalian lakukan padahal ini yang tidak boleh dilakukan ini juga ini picking an architecture without considering the cost of the hardware or new hardware nah ini picking an architecture without considering jadi asal saja mengambil kalau misalkan saya mau pakai ee apa namanya yang terbaru atau yang tercanggih tanpa tanpa memperhatikan cost nya dari hardware atau hardware baru yang nanti akan digunakan using the old legacy architecture because that's the way it's always been done jadi maksudnya adalah kita ngomong legacy legacy nya yaudah kita yang kemarin aja hmm nah ini harusnya diperbaiki dan seterusnya ya silahkan di baca saya coba bu kalau misalkan contoh bisa nggak bu dalam satu karena misalkan kita kan sudah buat dalam satu project seperti ini ya bu kemarin di disini aja sudah bisa kita membuat mockup nya sudah sudah ada mockup disini ada atau GUI storyboard nya bisa dibuat disini nah bisa nggak bu untuk technical architecture ini kita buat di ee apa namanya model kita ini bisa kita kita tambahkan menggunakan ini new model from pattern nah ini kita bisa tambahkan disini kita pilih kita mau menggunakan apa kalau misalkan ee ini domain model ya ini domain model nanti akan jadi ini domain model sama kalau misalkan kalian ini ada database ada database kalau misalkan desain saya mau menggunakan data architecture nya lewat sini boleh silahkan ini saya contohkan aja ya saya contohkan ada database nah ini seperti yang saya sampaikan tadi komponen komponen dengan package itu beda komponen diagram itu beda saya klik aja kalau misalkan nggak kalian nggak usah ya nggak usah nanti kisah ditambahkan misalkan saya mau membuat database architecture sama deployment ya oke belum belum masuk ya belum muncul disini karena tadi saya sorot disitu eh saya delete dulu harusnya kita masukkan disini saja ya kita masukkan di kita sorot di model ini bukan disini di bawah nanti muncul disitu kita tambahkan database dan deployment oke nah ini muncul disini deployment dan data model ya bukan domain model ya nah ini di data model ini contohnya kita delete kita tambahkan table contohnya table-nya misalkan mahasiswa ini contoh loh ya attribute-nya bagaimana attribute-nya disini columns attribute misalkan column-nya npm primary silahkan unique boleh save menu nama 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 lengkap ya nama mahasiswa nama 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 itu banyak yang pasaran Siti Mukaroma aja banyak coba kalian search Siti Mukaroma banyak itu yang bukan apa namanya bukan namanya sama tapi orangnya beda ada Siti Mukaroma itu kemarin saya digoyarnya sama teman-teman itu ini anggota DPR nah ini Bu Siti ternyata diam-diam jadi anggota DPR waduh ala mat ini saya yang selanjutnya not null not null itu gak boleh kosong datanya save cukup tiga saja kalian bisa relasikan dengan tabel yang lain ini dan seterusnya ini contoh ya contoh saja contoh sederhana untuk apa namanya data model ya yang selanjutnya deployment deployment itu nah ini deployment itu kalau misalkan tadi seperti yang dicontoh itu kan package atau komponen ya package itu biasanya gambarnya seperti ini kayak folder package itu sedangkan komponen beda lagi komponen seperti ini ini komponen ya ini komponen diagram komponen diagram ini ya apa bu contohnya ya komponen komponen yang kalian gunakan yang digunakan pada aplikasi anda ini kalau misalkan kita contohkan yang sesuai dengan gambar apa namanya ini misalkan contoh web browser device web browser sesuaikan aja web browser sesuaikan aja contoh sesuaikan aja ini kan gak ada tulisannya ini kalau misalkan enggak masalah oke terus silahkan disesuaikan dengan kebutuhan anda apakah ini device apakah dia node node ini adalah nodes and elements for modeling the physical deployment the physical deployment of hardware and components sedangkan kalau misalkan kita ngomong execution environment ini nodes and elements for modeling the physical deployment for hardware for hardware bentar for hardware and components kalau device ini 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 tooltipnya informasi yang ada disini yang saya baca tadi ini namanya tooltip tool nah anda harus eh anda berusaha gimana caranya buat tooltip itu ada apa namanya ada code-nya tooltipnya ini kalau disorot ke sini ini nodes and elements for modeling the physical deployment of hardware hardware and components oke ini kalau misalkan membutuhkan komponen kalau ada komponennya komponennya namanya apa disebutkan komponen dokumen artifact deployment specification ini lebih specification kalau pakai package pakai package silahkan terus kalau misalkan direlasikan eh contohnya kan kita inilah gambarnya lurus oke kurang lebih seperti itu oke kurang lebih seperti itu oke 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 kurang lebih seperti itu toh juga ini kalau misal buku enggak sama kok enggak lurus ini enggak enggak akan dibahas ini kayaknya sebentar eh enggak 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 dibahas ini nah ini trace ada trace ada ini kurang lebih sama semuanya ya ada trace ada ini 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 semuanya garisnya putus-putus ya dependensi trace information flow semuanya gambarnya sama gambarnya titik titik pupulin dapu ini saya gambarkan menggunakan apa namanya menggunakan tools yang lain selain ini bebas karena di awal saya kan sudah menjelaskan Anda tidak wajib menggunakan enterprise architect kalau misalkan di apa namanya di software anda di software anda ini tidak mendukung apa namanya adanya adanya penggambaran diagram yang seperti ini ya boleh menggunakan apapun kalau misalkan terpaksa menggunakan word yang ada apa namanya gambar-gambarnya atau simpul-simpulnya silahkan kita coba cek materinya sudah selesai atau belum oke sudah sampai summary oke ini harus kita ini insya Allah part selanjutnya minggu selanjutnya saya rasa cukup sekian untuk materi minggu ini technical architecture terima kasih untuk semuanya sukses selalu selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih